Halo teman-teman apa kabar hari ini kita akan memasak bumbu kari merah bahan-bahannya itu adalah kunyitnya dipotong kecil-kecil jahenya juga dipotong-potong lalu dimasukkan ke dalam sebuah wadah kencurnya dan lengkuas juga dipotong-potong kemudian kita satukan dengan bahan yang sudah dipotong kemirinya juga dipotong-potong kepalanya dipotong-potong lalu taruh bersama kemiri daun jeruknya kita hilangkan tulang daunnya seperti ini ditaruh bersama bahan lainnya setelah itu serainya kita geprek cabai merah besarnya dipotong-potong cabai keritingnya juga dipotong-potong sangrai ketumbar kemiri, pala, dan merica putih-butirannya lalu kita taruh bersama bahan yang lainnya panaskan minyak kita tumis cabai merah besar dan cabai keritingnya sampai layu taruh dengan bahan yang lainnya kemudian kita blender dengan air secukupnya di minyak yang tadi tumis setelah anis dan cengkeh kemudian kita masukkan serainya tumis sampai wangi kemudian kita masukkan bumbu yang sudah di blender diaduk rata lalu kita masukkan daun salamnya masak sampai bumbu mengering seperti ini ya teman-teman jika ingin bumbu ini lebih tahan lama kita boleh taruh lebih banyak minyak nah setelah matang kita dinginkan di dalam mangkok setelah itu kita taruh di kulkas ataupun kita bungkus kecil-kecil lalu kita bekukan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati